Salam Pramuka Kakak dan Salam Sejahtera bagi kita semua Dalam kesempatan ini, Aku Pramuka Indonesia akan menampilkan materi tentang tarah menaksir ketinggian Di sini, kita akan menaksir tinggi pohon dengan menggunakan metode perbandingan segitiga Cara menaksir ketinggian dengan metode segitiga ini Mempunyai kelemahan, yaitu hanya bisa dilakukan di tempat yang permukaannya datar Segera kita mulai materinya kakak Misalkan, di sini ada sebuah pohon Dan, misalkan pohon tersebut adalah A Kemudian, mintalah seorang teman untuk berjalan menjauhi pohon Misalkan, ke titik B Lalu, mintalah teman tersebut untuk menderikan tongkat di sana Di sini, tongkat yang dimaksud adalah tongkat pramuka Dengan standar panjang 160 cm Kemudian, ukurlah jarak antara A dengan B Misalkan, setelah diukur, jaraknya adalah 7 tongkat Jadi, jarak AB adalah 7 x 160 cm Sama dengan 1120 cm Kemudian, mintalah seorang teman untuk mengintai Antara ujung tongkat dengan puncak pohon Sehingga tertarik garis lurus Misalkan, di sini atas tongkat adalah D Dan puncak pohon adalah E Jika sudah didapatkan garis lurus Ukur jarak antara tongkat dengan posisi teman mengintai Misalkan, jaraknya adalah 2 tongkat Jadi, jarak BC adalah 2 x 160 cm Sama dengan 320 cm Nah, sekarang kita mulai menghitung tingginya pohon Atau AE Cara menghitungnya seperti ini AE sama dengan AC dibagi BC Lalu dikali BD Sedangkan AC adalah AB ditambah BC Jadi, AE sama dengan 1440 dibagi 320 Lalu dikali 160 cm Kemudian 4,5 dikali 160 cm Sama dengan 720 cm Lalu 720 cm Kita jadikan meter menjadi 7,2 meter Jadi, tingginya pohon adalah 7,2 meter Nah, seperti itu kakak Cara menaksir tingginya pohon dengan menggunakan metode perbandingan segitiga Semoga videonya bermanfaat Dan jika kakak suka Jangan lupa Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe Jika ada kata yang salah Atau langkahnya yang salah Mohon dimaafkan Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Salam Pramuka Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe